selamat menikmati cara penggunaannya ternyata bisa di mulut, di ketiak, dan di anus kita belajar bagaimana cara penggunaannya yang pertama dimulut untuk dimulut ini pastikan tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke mulut dalam 15 menit terakhir kemudian buka mulut, kemudian letakkan sensor termometer di bawah mulut kemudian tutup mulut dan diamkan hingga terdengar bunyi beep yang menandakan termometer sudah selesai mengukur suhu itu adalah cara menggunakan termometer digital melalui mulut cara dapat dilakukan untuk semua umur ya untuk mulut ini tapi penggunaan pada anak-anak lebih direkomendasikan untuk anak di atas 4 tahun kemudian bagaimana cara menggunakan termometer digital di ketiak untuk di ketiak ini sama seperti penggunaan di mulut penggunaan di ketiak juga bisa dilakukan untuk semua usia cara menggunakannya sebagai berikut yang pertama lepas baju kemudian himpit termometer di ketiak dan pastikan bagian sensor bersentuhan dengan kulit tahan hingga termometer berbunyi dan selesai mengukur suhu biasanya bunyinya itu beep gitu ya sama selanjutnya menggunakan termometer digital di anus untuk di anus ini penggunaan termometer biasanya dilakukan pada bayi dengan usia di bawah 3 bulan bayi dengan usia di bawah 3 bulan itu lebih direkomendasikan penggunaan termometernya di anus caranya sebagai berikut oleskan pelembab pada bagian anus kemudian tempatkan termometer dengan lembut sekitar setengah inci ke dalam anus kemudian tahan termometer menggunakan tangan dan tunggu hingga sensor termometer berbunyi nanti keluar hasilnya kemudian buanglah termometer yang telah rusak atau tidak akurat ke dalam tempat sampah apabila termometernya sudah rusak dan tidak akurat bisa langsung dibuang di tempat sampah begitu cara menggunakan termometer digital melalui mulut, ketiak, dan anus terima kasih telah menonton! selamat menikmati!